Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Upamana Kicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Hari ini saya berkunjung ke tempatnya Mas Budi Ini satu kecomannya yang lama di luar negeri Pulang dari luar negeri itu langsung Beterna murai batu Saya ingin tanya-tanyakan kepada Mas Budi Kenapa Mas Budi pulang dari Korea Ini langsung pengen berternak burung murai batu Dan memang burung-burung murai batunya Yang diternakan hari ini Ini juga bukan ras yang asal Beliau itu langsung ngambil ke ras burung bahoro Dan juga ada beberapa burung Yang dari trah Yang punya sejarah Intinya seperti itu Yaitu burung-burung yang pernah berprestasi Oke teman-teman ya Ini silahkan Mas Budi Untuk diperkenalkan Ini Mas Budi ini Aslinya mana Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Budi Asli Tuluang Agung Tepatnya di Desa Sumber Jawetan Kelahiran Lampung Kelahiran Lampung ya Terus Ini Mas Budi ini Ini udah berapa lama merintis untuk Petanaan ini Ini sekitar satu tahun Mas Satu tahun ini Berapa kandang Sekarang baru lima kandang Baru lima kandang Ini untuk Untuk lima kandang ini Apa aja Ras apa aja yang diisi Itu Mas dulu Saya pertama beli Beli itu Dari itu Mas Aldi Pulpis lah Orang Bawrok itu dulu Orang Bawrok ya Dulu mantan pemikas juga Beliau juga banyak membantu itu Untuk nyari Kasarnya yang jalur murni lah Mas ya Jalur murni Banyak mengarahkan lah Soalnya kan Sekarang banyak itu apa ya Burung Ya Kasarnya ngomong itu Rasnya jelas lah ya Bukan ada jelas Tapi orang ngaku-ngaku lah ya Nah Ini kan Selain Bawrok juga Mas Budi ini kan Fokus untuk Ke Jalur prestasi ya Atau untuk kegantangan Untuk ukuran Ini Mas Untuk ukuran Burung yang Di gantangan ini Kan Memerlukan banyak Ini ya Apa namanya Pemasteran ini Saya juga melihat Nanti teman-teman saya ajak ya Untuk melihat Apa ya Koleksi dari Mas Budi Ini Mas Budi ini juga Dia ini Mengkoleksi burung-burung Mas Teran Nah ini apa Kok sampai ini kan Termasuk sampai kan Dalam dunia Pertanakan ini baru Ya Tapi sampai ini Sepertinya fokus Untuk ukuran Keburung trotolnya ini Oh gini Mas ya Kalau saya pribadi sih Mikirnya sederhana Kalau di gantangan itu kan Yang utama itu kan Materi lagu kan Materi lagu Ya dari situ Saya ngambil kesimpulan Bahwa Murai itu Semakin banyak lagu Semakin Unik lagunya Yang itu Memberi nilai plus lah Makanya Sedari Dini itu Kalau bisa Sudah diajarin Macem-macem Jenis suara burung Gitu ya Nanti saya kasih tau lah Teman-teman ya Apa koleksinya Dari Mas Budi Jadi pengertiannya Begini teman-teman ya Saya suka dengan Peternak-peternak Sepertimana Mas Budi ini Kenapa ya Karena paling tidak Nantinya Burung-burung trotolan Yang keluar dari Peternakan itu Itu paling tidak Sudah membawa Bekal Materi Ingat ya Sebagus apapun Jalur juara Dan sebagainya Kalau dia itu Tanpa ada Materi Maka burung itu Tidak bisa dijadikan Burung yang bisa Dibanggakan Pengertinya seperti itu Karena harga Dari seekor Burung murai batu Terletak pada Materi Lagunya Gitu ya teman-teman ya Setelah itu Baru Mental dan Seterusnya Kalau untuk Kegantangan itu kan Yang dipertaruhkan Adalah mentalnya Yang dinilai juri Adalah Materi lagunya Nah ini Saya seneng nih Sama Mas Budi nih Karena Mas Budi ini Sudah Memberikan bekal Paling tidak Nantinya kepada Konsumennya Untuk Burungnya Nanti paling tidak Nanti bisa Diteruskan di rumah Untuk Pemasteran ini tadi Nah ini untuk Anakan ini Mas Anakan ini kan Saya lihat Ada banyak nih Anakan disini Ini Ini kan termasuk Besar Ini dari Trah apa ini Ini Bahorok juga Ini dari Bahorok juga Sudah Indukannya dulu kan Dari orang Bahorok Kalau ngomongnya Dia prestasi Ekor Panjang Ekor panjang Prestasi Bodinya juga Gede Ditunjang Ekornya juga Lumayan panjang Ini belum ada Dua bulan Ini termasuk Besar Memang teman Teman Nah Sejarah dari Indukan Yang dari Bahorok Itu gimana Dulu sampai Beli asal Trah Bahorok Atau Burung yang Memang ada Bakat Kalau saya Pertama kan Prestasi Prestasi Ditunjang Lagi Asalnya Juga dari Bahorok Jadi kan Kalau orang Si dengar Bahorok Itu kan Agak Membekas Itu Saya Bener-bener Seleksi Ketat Itu Berarti Dulu Transfer Itu Dari Sumatra Berarti Sampai Dari Sumatra Teman Teman Jadi Memang Mas Budi Ini Oke Beliau Beliau Mungkin Baru Di Peternakan Tapi Memang Mempunyai Apa Ya Yaitu Tadi Memilih Indukan Itu Tidak Asal Terus Bukan Hanya Sebatas Untuk Beternak Tapi Paling Tidak Memang Mengutamakan Kualitas Kualitas Itu Ditunjang Dari Burung Burung Yang Punya Sejarah Untuk Juara Itu Tadi Dengan Diharapkan Nantinya Anak 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 Mempunyai Fisik Yang Besar Orang Nanti Kan Begini Untuk Ukuran Burung Itu Memang Banyak Banyak Kelasnya Ada Orang Suka Murai Batu Koleksi Sepertimana Ekor Panjang Bodi Besar Ada Yang Juga Jalur Untuk Kegantangan Ada Dia Jalur Untuk Kepeternakan Nah Kalau Untuk Ukuran Burung Punya Bodi Besar Dan Dia Juga Punya Teraja Warah Saya Rasa Itu Sangat Komplit Menurut Saya Seperti Itu Enak Teman Teman Kalau Dilihat Dari Posturnya Termasuk Besar Nanti Saya Kasih Tahu Burung Ini Posturnya Seperti Apa Ini Di Depan Ini Mas Ini Ada Burung Ini Banyak Di Di Rumah Sampai Ini Banyak Ini Kelihatan Kan Gaduh Suara Oke Nanti Kita Lihat Koleksi Dari Mas Budi Ya Teman Teman Ikutin Terus Ini Di Rumah Ini Ada Berapa Jenis Master Ini Mas Sekitar Hampir 20 Mas Hampir Sekitar 20 An Ini Apa Aja Ini Mas Yang Samen Punya Ini Koleksinya Ada Apa Ini Penjak Pala Merah Yang Betina Cucat Jenggot Kolibri Ninja Ini Kinangi Lagi Itu Ada Apa Itu Kalau Orang Ini Banyak Cip Manggar Ini Manggar Ya Ada Api Jantung Samurai Cungkok Cungkok Sama Ini Apa Sri Gunting Yang Abu Abu Sri Gunting Yang Abu Abu Si Lilin Sampai Juga Ada Cililir Ada Cililir Mas Di Belakang Ini Kalau Dilihat Ini Kan Banyak Master Ini Dan Master An Ini 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 Dulunya Mas Budi Ini Kan Banyak Orang Daripada Pelihara Master Banyak Banyak Mending Belikan Trotol Apalagi Master Ini Kan Murah Harganya Ini Lumayan Tuker Mas Sudah Sering Tuker Kurang Bagus Tuker Lagi Gitu Ya Intinya Untuk Investasi Juga Kalau Untuk Mas Ran Memang Memang Gak ada Busnya Gak ada Gitu Ya Gak ada Ruginya Ini Coba Bisa Lihat Ini Ciblek Kepala Kepala Merah Ini Perenjak Kepala Merah Gacor Ya Ini Murah Ini Spek Master Yang Ada Di Tempat Mas Budi Ini Ini Nggak Ada Yang Ngebuang Ya Teman Teman Ini Semuanya Masuk Kriteria Semua Ya Dari Mulai Serindit Ada Kenari Sungkok Awar Awar Itu Tadi Terus Jenggot Ya Ini Semua Masuk Menurut Saya Gitu Dan Ini Termasuk Paling Tidak Sebagai Penikmat Murai Batu Kita Udah Punya Inilah Punya Suara Pokok Yang Tentunya Nantinya Saat Digantangan Itu Burung Itu Punya Suara Pukulan Ini Mas Budi Ini Ini Kayak Sekolahan Murai Batu Mas Temunya Kan Gitu Ya Ini Kalau Dilihat Gini Kalau Biasanya Orang Orang Itu Akan Milih Beli Ini Apa Musik Portable Daripada Beli Burung Banyak Tapi Mas Budi Ini Termasuk Itu Tadi Jadi Mas Budi Ini Paham Nantinya Diharapkan Burung Burung Yang Keluar Dari Rumah Mas Budi Ke Konsumen Itu Nanti Paling Tidak Burung Ada Bekal Gitu Ya Karena Kebanyakan Orang Orang Itu Pasti Daripada Beli Maseran Banyak Banyak Mending Beli Ya Itu Tadi Indukan Indukan Aja Gitu Set Tadi Isi Isi Burung Burung Maseran Yang Di Ini Saya Yakin Teman Pasti Senang Dan Orang Pasti Mengatakan Itu Burung Istimewa Oke Teman Teman Itu Tadi Koleksi Koleksi Dari Mas Budi Sini Ya Sini Mas Saya Lihat Tadi Mantap Ya Jadi Ya Betul Memang Nanti Kalau Paling Tidak Harapannya Keluar Dari Sini Itu Burung Sudah Dibukal Ya Karena Memang Rata Rata Ini Kan Pada Umumnya Teman Teman Ya Daripada Beli Burung Burung Mahal Mas Teran Kan Pilih Beli Burung Yang Diternakan Tapi Mas Budi Ini Memang Itu Tadi Paling Tidak Memang Betul Betul Burung Satu Memang Terah Kualitas Dua Sudah Ada Mas Teran Ini Ini Harapannya Mas Fokus Ke Produksi Jumlah Produksi Insyaallah Kalau ada Reziki Lagi Mau Nambah Indukan Indukan Cuman Betinanya Yang Mau Nyari Lagi Insyaallah Nanti Mudah Mudah Ketemulah Betina Untuk Yang Memang Punya Jalur Juara Ya Nanti Insyaallah Nanti Saya Teman Teman Saya Sering Di Vlogan Mengatakan Karena Saya Banyak Berteman Dengan Teman Teman Peternak Orang Orang Yang Memproduksi Menenakan Burung Yang Terah Jawara Ya Nanti Paling Tidak Ada Penghubung Nanti Biarkan Mas Mas Budi Itu Untuk Apa Bahasanya Upgrade Betina Betinanya Lagi Yang Memang Namanya Di Dunia Burung Ini Dinamis Terus Berkembang Maka Mas Budi Juga Punya Keinginan Juga Untuk Mengembangkan Peternakan Ini Tadi Ya Mas Ya Secara Kualitas Juga Mas Gitu Ya Oke Teman Teman Itu Tadi Obrolan Santai Kita Dengan Mas Budi Nanti Teman 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 Yang Pengen Merapat Ke Tempat Mas Budi Main Sharing Sharing Ini Mas Kalau Tak Lihat Ini Memang Tempat Mas Budi Untuk Ukuran Ya Dikatakan Pemula Mas Belum Untuk Kalau Untuk Pemula Mas Terannya Istimewa Soalnya Gitu Ya Kita Ini Di Duda Burung Ini Gak Ada Yang Paling Pintar Yang Jelas Orang Yang Pintar Adalah Orang Yang Mau Belajar Betul Betul Ya Dan Yang Gak Malu Pertanya Mas Betul Sekali Oke Teman Teman Saya Rasa Cukup Sekian Kalau Ada Pertanyaan Nanti Silahkan Telepon Saya Sukses Selalu